Intro Pemerintahan Desa Wangun Sari Kecamatan Sindang Kerta Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat Pada hari ini telah melaksanakan pembagian BLT Dene Desa Tahap Ketiga sebanyak 260 KPM untuk warga masyarakat yang terkena dampak virus corona mudah-mudahan bantuan tersebut bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh warga masyarakat yang membutuhkan hal itu disampaikan Kepala Desa Wangun Sari Dadang Hermawan kepada Berita 7. Selasa 21 Juli 2002 Pada hari ini adalah pembagian BLT Dede yang tahap terakhir, tahap ketiga yang berjumlah 600 ribu per kakak atau per orang Alhamdulillah Desa Wangun Sari mencapai 35% untuk pembagian BLT Dede yang berjumlah untuk warga masyarakat 200 ribu orang Sampai saat ini masih ada yang terpisah belum tersentuh oleh bantuan manapun kurang lebih bukan kurang lebih ada 312 lagi Harapan memang itu harapan pemerintah berusaha telah mengajikan berbagai cara melalui ke pemerintah CSR ke manapun berusaha karena warga masyarakat sangat mengharapkan walaupun Dede ini sangat mengambat untuk pembangunan desa Pesan pemerintah Desa Wangun Sari tetap kepada warga masyarakat menyarankan bahwa COVID-19 belum selesai artinya masih pakai protokoler COVID-19 Dan harapan kepada warga masyarakat mohon doanya mudah-mudahan musibah Corona atau COVID-19 ini cepat berakhir Karena supaya warga masyarakat bisa beraktifitas kembali seperti semula juga pembangunan tidak terhenti dengan gara-garanya ada musibah Semoga bisa dipergunakan dana dari desa untuk kelancaran perekonomian keluarganya Kecaman Sinakarta untuk memonitori kelihatan penyaluran BLT tahap 3 di Desa Wangun Sari Alhamdulillah lancar dan terpendali Terima kasih Pihaknya berharap kepada seluruh warga masyarakat Wangun Sari agar tetap waspada dalam menghadapi virus Corona Pertama laksanakan protokol kesehatan yaitu dengan kel mencuci tangan memakai masker serta jaga jarak dari Desa Wangun Sari Sindang kerta Kabupaten Bandung Barat Fahri Bin Bina Kontributor Berita 7 melaporkan Barat Fahri Bin Bina Kontributor Berita 3